Kita semua tahu kalau T-Rex merupakan Raja Dinosaurus di zamannya, serta populasinya juga mendominasi di Amerika Utara. Tapi apakah kalian kenal dengan Dinosaurus ini? Diculuki Raja Dinosaurus sebelum T-Rex. Jika kalian tidak kenal, tidak apa-apa, karena Dinosaurus ini memang tidak seterkenal T-Rex. Meskipun sama-sama Apex Predator, sama-sama Dinosaurus kuat di zamannya, dan sama-sama mendominasi di Amerika Utara jauh sebelum adanya T-Rex. Dinosaurus ini bernama Alosaurus, dinosaurus karnifora terbesar pada zaman Jurassic, yang populasinya juga mendominasi dan mengontrol ekosistem di Amerika Utara. Banyak yang berpikir Alosaurus mirip dengan T-Rex hanya beda zaman aja, tapi faktanya jauh berbeda dari mulai fisik, karakteristik, jifat, dan pengaruhnya ke ekosistem sekitar. Terus, apa spesialnya dari Alosaurus? Saat aku riset dan baca tentang Dinosaurus ini, jujur aku sangat tertarik dengan Dinosaurus ini, memiliki keunikan dan cerita yang cukup menarik dan beda dengan T-Rex. Padahal Alosaurus ini cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut, tapi faktanya tidak banyak channel Youtube yang membahasnya karena mungkin kalah pamur dengan T-Rex. Jadi bisa dibantu share ke teman-teman kalian agar view video ini bisa tembus 50 ribu lagi seperti video Harimau Jawa kemarin. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan bagian pertama, Alosaurus. Alosaurus merupakan predator raksasa yang hidup di era Jurassic. Penemuan fosil pertamanya kurang lebih sekitar 150 tahun yang lalu. Sebenarnya ada simpang siur di beberapa artikel. Ada tiga nama yang sering disebut ambil kredit dari penemuan Alosaurus, tapi saya rasa yang akan saya jelaskan ini yang cukup benar. Pada tahun 1869, seorang geolog bernama Ferdian van der Verheiden melakukan ekspedisi bersama dengan Othinel Charles Mars. Mereka berdua menemukan tulang rang atas Dinosaurus yang saat itu masih belum diidentifikasi. Setelah itu, Mars melakukan pelitian dan memiliki peran utama dalam mengidentifikasi fosil tersebut. Setelah cukup lama melakukan penelitian dan menemukan fragment lainnya. Akhirnya pada tahun 1877, Mars mendeskripsikan fosil tersebut sebagai Alosaurus dan memberi nama Alosaurus fragilis. Alosaurus yang berarti keadaan lain, yaitu mengacu pada temiripannya dengan dinosaurus karnivora lain yang telah dikenal saat itu, seperti Nigalosaurus. Dan fragilis yang berarti rapuh atau lemah. Tapi kenapa dinamai rapuh atau lemah? Ternyata alah-alahnya hanya karena tulang belakang Alosaurus yang rapuh, sebenarnya itu adalah evolusi adaptasi untuk menjadi ringan dan lebih fleksibel. Jadi bukan lemah. Tulang berungga ini membantu mengurangi berat sambil tetap mempertahankan kekuatannya. Dinosaurus ini masuk ke dalam jenus Alosaurus dan hanya memiliki satu spesies, yaitu Alosaurus fragilis. Dan masuk ke keluarga Alosaurus Ridae, keluarga yang tertiri dari dinosaurus karnivora yang memiliki jiri khas seperti gigi besar dan bergeringgi, tengkorak tinggi dan ramping, cakar besar dan tajam, dan ekor yang panjang dan kaku. Popularitas fosil Alosaurus ini cukup meningkat pada zaman itu, hingga akhirnya salah satu koleganya, yaitu Edward Trinkerboe, yang sama-sama merupakan paleontologi terdang muka pada zaman itu, memulai persaingan yang cukup sengit melawan Marsh. Meskipun kedua paleontologi ini juga sama-sama menemukan fragment-fragment Alosaurus di Amerika Serikat, kecemburuan profesional dan persaingan ambisi ilmiah atas penemuan Mars itulah yang buat Coop melakukan banyak penelitian fosil Alosaurus untuk melawan Marsh. Kemungkinan untuk mendapatkan reputasi yang lebih baik dari hasil penelitian daripada Mars yang hanya menemukan fosilnya saja. Hubungan mereka berdua pun semakin panas. Mereka berdua berlomba-lomba menerbitkan penemuan-penemuan mereka dalam jurnal ilmiah dan surat kabar. Bahkan sering mencoba mencelah atau mengkritik penemuan lawan mereka dan berusaha menambatkan pengakuan dan penghargaan atas penemuan mereka dari masyarakat ilmiah dan pemerintah. Peristiwa ini dikenal sebagai Bone Wars atau Perang Tulang antara Coop dan Mars pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Dampak persaingan ini menghasilkan penemuan banyak spesimen lain di Amerika Serikat termasuk di Formasi Horizon. Selain menghasilkan penemuan-penemuan penting dalam paleontologi, penemuan banyaknya fragment juga sempat menghasilkan kebingungan dalam klasifikasi karena saking banyaknya fragment yang ditemukan. Penemuan-penemuan itu dianggap sebagai spesies baru yang menghasilkan 19 nama ilmiah yang berbeda. Meskipun setelah penelitian lebih lanjut menunjukkan dua spesimen tersebut masih memiliki individu dari Alosaurus fragilis. Semakin banyak fragment yang ditemukan, para peneliti mulai mempelajari fosil Alosaurus secara lebih detail, seperti cara berjalan, cara berburu, dan membangsa di pertengahan abad 20-an. Dan lokasi fosil Alosaurus tersebar hanya di Amerika Serikat, mencakup Wyoming, Colorado, Utah, Oklahoma, New Mexico, Montana, dan South Dakota. Yang mana jika ditarik ke zaman Jurassic, semua wilayah itu masuk ke wilayah Amerika Utara. Dinosaurus ini mendominasi pada era Jurassic, sama seperti T-Rex yang mendominasi di zamannya. Alosaurus diperkirakan hidup di zaman Jurassic akhir, yang berlangsung sekitar 161 hingga 145 juta tahun yang lalu. Habitatnya saat itu bervariasi, dari hutan lebat hingga daerah tanterbuka dan rawa-rawa. Dinosaurus ini menyukai iklim hangat dan lembab khas era Jurassic. Ukuran dan bentuk tubuh Alosaurus mencapai panjang 8 hingga 12 meter, dengan petina umumnya lebih besar daripada jantan, dengan tinggi sekitar 3-4 meter. Bentuk tubuh yang khas, yaitu ramping dan merotot, dengan kaki panjang dan kuat, dan ekornya yang panjang dan tebal, yang berfungsi sebagai penyeimbang saat berlari. Ciri lainnya, Alosaurus tidak memiliki tanduk seperti beberapa dinosaurus karnivora lain, namun mereka memiliki tanjolan tulang di atas mata mereka, yang mungkin digunakan untuk bertarung atau untuk penampilan. Dinosaurus ini memiliki julukan lain, yaitu The Sexy Dinosaur, dan julukan lainnya adalah Raja Dinosaurus sebelum T-Rex. Meskipun bukan sebutan dari ilmuwan, tapi ada alasan kenapa Alosaurus memiliki dua julukan tadi, yang mana akan kita bahas di bagian dua, Perilaku dan Ekologi Alosaurus. Cara sekilas tampilannya memang mirip dengan T-Rex. Sama-sama karnivora, sama-sama apex predator di Amerika Utara, cuma beda zaman saja. Membuat Dinosaurus ini sering disebut sebagai Raja sebelum T-Rex di Amerika Utara. Ukuran T-Rex sedikit lebih besar daripada Alosaurus, dan T-Rex tersebar merata di Amerika Utara. Alosaurus juga sama, dia merupakan apex predator di Amerika Utara, dan tersebar luas di Amerika Utara. Meskipun sebutan Raja sebelum T-Rex bukan sebutan dari para paleontologi, karena di zaman itu ada banyak Dinosaurus karnivora lain, dan juga ada banyak apex predator yang hidup bersamaan dan berdantingan dengan Alosaurus di Amerika Utara. Meskipun Alosaurus di zaman itu menjadi Dinosaurus karnivora yang menempati puncak rantai matanan, dan juga secara ukuran jauh lebih besar daripada Dinosaurus karnivora dan apex predator lainnya. Itulah alasannya disebut The Biggest Carnivorous atau karnivora terbesar. Tapi secara kekuatan, tidak ada data pasti jika Alosaurus lebih kuat daripada apex predator lainnya. Bisa saja kekuatannya sama atau bahkan lebih lemah daripada apex predator lainnya. Sedangkan sebutan seksi dinosaur hanya karena pentuknya yang lebih ramping, dibandingkan dengan Dinosaurus karnivora dan apex predator lainnya yang lebih gemuk. Dengan tulang punggung yang rapuh, membuat Dinosaurus ini terlihat lebih seksi daripada Dinosaurus lainnya yang lebih gemuk. Terus bagaimana bisa Alosaurus diklasifikasikan sebagai karnivora terbesar dan menjadi apex predator? Selain ukurannya yang lebih besar dan lebih ramping, ternyata tubuhnya cukup rotot. Kakinya yang panjang memungkinkan dia berlari dengan cukup kesit. Diperkirakan dapat berlari hingga kecepatan 30 km per jam. Tengkora dan gigi yang sangat kuat dan tajam serta bergerigi, mungkin salah satu yang terkuat di antara Dinosaurus karnivora lainnya. Gigi ini sudah cukup kuat untuk merobat daging dan menghancurkan pulang mangsanya termasuk mangsa yang lebih besar. Ditambah lagi, cakarnya yang tajam juga dapat mencapai mangsanya dengan sangat mudah. Alosaurus juga cukup cerdas dan memiliki strategi berburu yang efektif. Untuk belitnya sendiri, masih belum diketahui secara pasti, namun ada spekulasi bahwa Alosaurus memiliki pola kamuflase untuk bersembunyi dan mendekati mangsanya secara diam-diam dan efektif. Atau melakukan serangan berada sebelum mangsanya bisa melarikan diri. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Alosaurus berburu secara individu dan kelompok kecil. Berburu secara individu jika mangsanya merupakan Dinosaurus kecil yang masih bisa dikejar dan dimangsa sendirian. Namun, jika untuk menaklukkan mangsa yang lebih besar, Alosaurus lebih suka untuk berburu dalam kelompok kecil. Di beberapa situs fosil Alosaurus, jejak kaki ditemukan perpasangan atau dalam kelompok kecil. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka mungkin hidup dalam kawanan. Entah untuk berburu, melindungi keluarga, atau pepergian dalam kelompok kecil. Sedangkan untuk fosil jejak kaki individu sangat jarang ditemukan di situs fosil Alosaurus. Lalu, kenapa Alosaurus lebih suka hidup di kawanan? Beda dengan T-Rex, meskipun sering berburu dengan kelompok kecil, tapi T-Rex lebih sering dan suka berjalan sendiri. Alosaurus memang merupakan apex predator puncak di zaman itu, tapi dia bukan satu-satunya. Meskipun penyebarannya merata dan banyak, tapi predator dan apex predator lain juga cukup menjadi ancaman kuat bagi Alosaurus. Mengingat tubuhnya yang ramping, kesit, dan kuat, jika bertarung satu lawan satu, ada kemungkinan Alosaurus bakal kalah. Tapi jika bergerombol, membuat predator lainnya yang lebih keremuk saat ingin melakukan penyerangan, maka akan berpikir dua kali karena bisa-bisa dikroyok oleh kawanan Alosaurus yang sudah kesit, kuat, dan merupakan apex predator. Para ilmuwan juga berspekulasi kemungkinan Alosaurus sering bekerja sama di situasi tertentu, seperti melindungi wilayah, kawanan, dan keluarga, meskipun untuk sumber daya makanan terkadang sesama Alosaurus pun masih sering bersaing. Statusnya di kawanan atau kelompok ditentukan oleh pertarungan ritual antara Alosaurus jantan, entah untuk merebutkan wilayah ataupun untuk menjadi pemimpin di kawanan. Pemenang akan mendominasi wilayah tersebut, sedangkan yang kalah akan segera mundur. Sedangkan untuk betina, lebih fokus untuk melindungi anak-anaknya dari predator dengan cara menggeram untuk menakut-nakuti mereka atau bahkan menyerang jika diperlukan. Dan lebih lengkapnya akan saya bahas di bagian tiga, dampak Alosaurus. Alosaurus yang mendominasi wilayah tersebut juga akan mendominasi rantai makanan di wilayah itu. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kesimbangan ekosistem, seperti mengendalikan populasi mangsa herbivora yang tujuannya agar populasi dinosaurus herbivora tidak terlalu banyak dan merusak vegetasi. Jika vegetasinya rusak, maka dinosaurus herbivora akan berpindah ke wilayah lain dan akhirnya membuat Alosaurus kehilangan mangsanya di era tersebut. Selain itu, kebanyakan kelompok Alosaurus lebih suka berburu sauropoda besar dan hanya memakan sebagian kecil dari jagingnya. Dan sisanya akan sengaja dibiarkan sebagai sumber makanan bagi rewan pemakan pangkai atau dinosaurus kecil dan mamalia purba lainnya. Yang kemudian membantu menyebarkan biji dan nutrisi ke seluruh ekosistem. Alosaurus juga mendorong evolusi mangsanya untuk mengembangkan pertahanan yang lebih baik. Hal ini mendorong evolusi berkelanjutan dalam ekosistem dan dapat tentu habitat baru untuk kesimbangan ekosistem di zaman ini. Dengan kontrol oleh predator di wilayah tersebut, mereka memastikan bahwa tidak ada spesies yang menjadi terlalu dominan dan merusak lingkungan. Ternyata Alosaurus cukup aktif dan memiliki pengaruh yang signifikan pada dinosaurus lain dan organisme lain pada masanya. Mulai dari mengendalikan populasi mangsa, membentuk evolusi mangsa, dan dinosaurus lain. Memberikan makanan untuk dinosaurus lain dan menciptakan habitat baru. Kehadiran Alosaurus sangat membantu mencetak kesimbangan dan kesehatan ekosistem pada zaman jurasik. Jadi gimana? Share ke teman-teman kalian yang lebih nyarbahan dan gak ada kontribusi apapun di masyarakat. Malu ama Alosaurus. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar karena kedepannya channel ini akan membahas tentang zaman atau hewan purba yang masih hidup atau sudah punah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.